Inara Rusli belakangan jadi sorotan usai membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Virgon, lewat media sosial. Popularitasnya juga makin melejit lantaran dia membuka cadar yang mulai dipakai sejak 2018 lalu. Inara Rusli berdalih membuka cadar karena ingin mencari uang untuk anak-anaknya. Dia tak ingin mengharapkan nafkah dari Virgon bila resmi bercerai kelak. Menyusul dibuka cadar Inara, gaya hijab yang dipakai langsung jadi sorotan. Sederhana dan syari, cukup mudah untuk membuat gaya hijab ala Inara. Inara Rusli hanya melipat hijab segi empatnya lalu dipakaikan jarum tanpa aksesoris apapun. Banyak yang menyanjung Inara Rusli begitu cantik bak bidadari. Bahkan beberapa netizen menyebut kalau gaya hijab Inara akan menjadi tren. Kayaknya bentar lagi tren jilbab Inara gak sih, komentar netizen di unggahan akun TikTok yang menampilkan gaya hijab Inara Rusli. Bentuk wajah juga mendukung kalau menurut aku, komentar netizen lain. Ia gak apa-apa tren begini bagus sesuai, komentar netizen. Karena Inaranya udah cantik dari sononya. Gimana kabarnya kita yang muka bulat, komentar netizen, ada pula yang menilai gaya hijab Inara Rusli sebenarnya model lama di era 90-an. Hanya saja, gaya ini jadi terkesan modern karena dipakai oleh Inara Rusli. Tuh dari zaman 90-an pake kayak gitu, komentar netizen. Gaya hijabnya simpel. Tambah cakep ke zaman 80-an, tapi dipake Inara di zaman yang modern. Lebih cantik, kata netizen yang lain. Selain dari itu, Inara Rusli mengungkapkan bahwa dirinya sudah siap menerima keputusan untuk bercerai dengan Virgon. Sejak terjadinya kasus perselingkuhan Virgon, Inara Rusli sempat meminta mediasi dengan Virgon, namun hal itu tidak didengar. Hingga akhirnya, Inara memutuskan untuk memantapkan diri berpisah dengan Virgon, karena menurutnya sudah tidak bisa disatukan lagi. Inara Rusli juga mengungkapkan bahwa ia dirinya belum ada hubungan dengan laki-laki lain, kepada awak media. Kata siapa, gak boleh belum selesai masa iddahnya, kata Inara Rusli. Inara juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengambil pekerjaan yang tidak banyak waktu. Berat, berat pasti, ibu mana yang tega ninggalin anak-anaknya yang biasa sehari-hari, dari pagi sampai malam liatin anak, main sama mereka, ngajarin mereka, terus tiba-tiba pergi pagi, terus tau-tau udah malam aja, kata Inara Rusli. Inara ingin menunjukkan kepada anak-anaknya, bahwa hidup itu tidak selamanya berjalan sesuai keinginan kita, kita harus tetap berjuang. Tentunya berjuang di jalan Allah.